Coba disini nih, otak kecil kita Terus dikatakan Anies bukan orang Jawa Anies bahkan bukan orang Indonesia Katanya ini negara untuk semuanya Bukan negara segelintir orang saja Bukan hanya negara orang Jawa saja Gak ada yang berteriak bagaimana menyelesaikan kemiskinan Indonesia Jangan tunggu endos-endos presiden-presiden pemberani Blah-blah-blah, janganlah itu preketek-preketek lah itu Aparat penegak hukum, hari ini semua diinjak Hari ini semua diintimidasi Hari ini aparat penegak hukum Semena-mena melakukan politisasi hukum Resah gak kita? Gak ada pak Semena-mena saja ini Mau tangkap si A, tangkap si B, tangkap si C Kenapa yang menjadi presiden petugas partai pak? Bukan pelayan rakyat Saya agak sedikit sok pagi ini Kenapa? Agak provokatif bagi saya Dan politik identitas Tidak apa-apa Politisasi identitas Berbahaya Please Ajarkan saya Bagaimana memisahkan dua hal itu Ya Ajarkan saya bagaimana memisahkan You sepakat dengan politik identitas Tapi menolak Politisasi identitas Bagaimana caranya memisahkan Sepakat dengan politik identitas Tapi menolak politisasi identitas Politik adalah perlagaan Simbolik Masa Kesadaran masa Saya itu diajarkan ketika demo itu Kenapa harus bawa bendera paling besar-besar Kenapa jargon yang harus paling kencang Karena kesadaran publik Adalah sebuah kesadaran Yang impresion Impresif Itu kesadaran yang sifatnya simbolik Kenapa kita harus masih berbicara pada konteks politik identitas Tidak ada yang tabu Tidak ada yang saru Bahkan Ini kan UMJ ini kan Kita ingat bagaimana sidang BUPKI ketika kaki bagus Apa proposalnya Biar Teman-teman Tidak Jas merah ini Tidak amnesia ini Apa proposalnya kaki bagus Saya pengen ini negara berbasiskan Islam Karena Islam Yang paling besar Tapi itu sebuah proses dialektika yang kita terima Terus bagaimana memisahkan Politik identitas itu dengan Menolak politisasi identitas Sayang ini Kalau begitu kalian Ini contoh paling konkret yang bicara ini Saya ini ibu Minang Bapak Batak Mbah saya Jawa Ya Coba lihat nanti PDI Perjuangan di Dapil DKI ini 77-nya Batak dan Kresten Gimana Mau menolak itu Ya Tidak boleh naif Tidak boleh sesat berpikir Jadi Kesatuan antara Kognitif Cangkem Dengan tindakan Itu Harus utuh Pak Jangan dicerai Jangan dicerai Beraikan Jadi Kalau Nasdem Partai catch all Dia tidak penting itu Cuma Di dalam kontestasi politik Siapa tadi Bung yang presentasi disini Jangan Jangan Gegabah Bung Ini dunia ilmiah Justru disini Kita ingin mendudukkan Secara Proporsional Secara objektif Dan secara radikal Tidak provokatif Tidak Coba lihat Kenapa namanya Universitas Muhammadiyah Terus Bicara tentang Sang Surya Bagaimana memisahkannya Tidak usah bicara Partai Yang Anda katakan Tadi Harusnya berlagak Tentang kebijakan Coba lihat UMJ ini aja sendiri Siapa yang Mereka sasar Ya kalangan Muhammadiyah Sebagai mahasiswanya Bagaimana mereka Tidak menonjolkan Simbol-simbol Kemuhmadiyahnya Nah Dalam kontestasi Anda akan komunikasi politik Ada tiga hal Ada narasi Ada mitos Ada gosip Teman-teman lihat Ada film Hercules terbaru itu Ternyata Hercules Bukan anak dewa Zeus dan dewa Hera Tetapi dia seorang Mercenary Tahu mercenary teman-teman Tentara bayaran Kehebatan dia Hanya didendang Dikadankan Oleh para propagandis Dia bisa mematahkan Gigi harimau Dia bisa mengalahkan Naga Blah-blah-blah Itu cuma narasi Sekarang Apa yang ada Di otak kecil kita Dan kemudian Direproduksi oleh Para elit Yang bermental Sangat Inlander itu Yang bisa Jadi presiden itu Katanya hanya orang Jawa Coba disini nih Otak kecil kita Terus dikatakan Anies bukan orang Jawa Anies bahkan Bukan orang Indonesia Katanya ini Negara untuk semuanya Bukan negara Segelintir orang saja Bukan hanya negara Orang Jawa saja Pak Bu Politik identitas itu Fenomena gunung es Saya punya sahabat karib Namanya Budiman Sujat Niko Itu kurang intelektual apa Lihat sepanduknya Wang Majenang Pilih Wang Majenang Ya Itu sahabat karib saya Pak Kawan seperjuangan saya Terus Mau naib seperti apa kita Mau kurang jujur Seperti apa kita Tentang realitas ini Jadi jangan pernah Mengutuk gelap Jangan hanya melihat Hal-hal yang artifisial Jangan Lihatlah itu secara holistik Kenapa politik identitas ini terjadi Kenapa politisasi identitas terjadi Anda tahu Disertasi Burhanuddin Muhtadi itu Banalitas Politik uang Banalitas politik uang Tidak ada yang mengalahkan Orang sehebat apa Orang memiliki integritas Seperti apa Orang Secemerlang apapun Lewat dengan nomor Piro Wani Piro Jadi Profesor Wiwi Cuma ada dua kanalitas Kutub ideologi hari ini Apa itu Yang pertama ideologi Quantitative approach Yang kedua Qualitative approach Apa itu quantitative approach Semua counting by number Nomor Piro Wani Piro Banalitas politik uang itu Hari ini tidak ada Para peneliti Menyelesaikannya seperti apa Terus kita mau loncat ini bareng Kita lupa Materi dasar Problem pokoknya Premis utamanya Wani Piro Nomor Piro itu Siapa yang menyelesaikan ini pak Jangan loncat dulu deh Jangan Politik identitas Adalah Reaksi Respon Terhadap Banalitas politik uang Jadi Kita harus lihat Asbabun nuzulnya itu Jangan main Tabrak-tabrak saja Jangan bos Jadi Teman-teman semua Berpikir Secara radikal penting Apalagi kita hidup Di tengah Serbuan Yang dinamakan dengan IOT Dan Neuroscience Yang paling penting adalah Impresi Jadi kalau impresi Otak kortel kita Otak reptil kita Hanya dieksploiter Oleh 5 second Yang pertama Gue Batak Lu Jawa Gue Minang Lu Bugis Gue Islam Lu non-Islam Tapi bukan itu Problem pokoknya pak Bukan Itu hanya faktor Bagaimana Impresi itu Dikelola Dalam proses berkampanye Siapa yang gak Memanatikan itu Justru saya ingin Mengajak kawan-kawan Problem fundamental kita Tidak ada sekarang Orang bicara Tentang kemiskinan Survei-survei Yang beredar sekarang itu 78% Apapun jenis surveinya Bu Siti Zufro Teman-teman semua 78% Problem kemiskinan Di Republik ini Gak ada yang Berteriak Bagaimana menyelesaikan Kemiskinan Indonesia Gak ada pak Anda harusnya Hadirkan Prabowo Ganjar Anies Baswedan Bicara tentang Problem kemiskinan Bagaimana Lapang kerja Bagaimana Harga-harga Bagaimana Jangan tunggu Endorse-endorse presiden Presiden pemberani Blah-blah-blah Janganlah itu Preketek-preketek Jangan Kita bicara Problem pokok kita Kemiskinan pak Lapang kerja Indeks rasio jini Bagaimana Ini gak ada Yang bicara ini Seolah-olah semua Menunggu endorsement presiden Seolah-olah semuanya Masalahnya hanya Identitas Ini jawa non jawa Wah Hajap kita Masa sekelas S1 S2 S3 Masih berbicara Pada konteks ranah itu Masa kampus Masih berbicara Pada politik impresi Seperti itu Tambah decline kita Saya Sebagai orang Yang waras Mau ngajak Kakak-kakak semua Teman-teman semua Tiga problem besar ini Tidak pernah hadir Harusnya Kita bukan Memerangi identitas Dan politisasi identitas tadi Satu Perang terhadap korupsi Dan Politisasi Aparat penegak hukum Hari ini semua Diinjak Hari ini semua Diintimidasi Hari ini Aparat penegak hukum Semena-mena melakukan Politisasi hukum Resah gak kita Gak ada pak Semena-mena aja ini Mau tangkap si A Tangkap si B Tangkap si C Karena apa Yang menjadi presiden Petugas partai pak Bukan pelayan rakyat Yang menjadi presiden itu Harus pelayan rakyat Bukan presiden partikelir Bukan Kita berdiri Di atas semua kepentingan Kalau dia benar-benar Soekarnois Harusnya Loyalitas saya Kepada partai berhenti Ketika saya Menjadi pejabat negara Itu yang dikutip oleh Soekarno Jangan sesat pikir Jangan Tambah rusak Tambah segmented Republik ini Kalau kita selalu berdiri Atas perspektif Dan ideologi Yang picik Seperti ini Jadi Bahwasannya Kita sama-sama Anak bangsa Dan ada yang lebih nasionalis Dan ada yang lebih tidak nasionalis Tidak Itu tipuan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih